Rema hari ini, Yeremia 33 ayat 6 Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih telah menonton Dikit pula anak-anak Tuhan yang tanpa sadar juga mengalami gangguan mental ini. Namun minggu ini kita belajar satu tema khutbah yang luar biasa, soul healing. Tuhan menjanjikan kesembuhan batin atau mental bagi setiap kita. Tuhan tahu dan Tuhan peduli akan anak-anaknya dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Buka hati dan pikiran kita untuk menanggapi apa yang akan Tuhan kerjakan. Percayalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli dan Tuhan mau berkarya untuk menyembuhkan mental kita. Percayalah bahwa hidup kita tidak akan sama lagi seperti yang dunia beritakan. Melainkan kita bangkit jadi terang untuk jadi berkat, sampai ke bangsa-bangsa, sama seperti yang Tuhan janjikan atas gereja kita. Hal-hal apa yang hari-hari ini mengganggu batin Anda? Sudahkah Anda berjuang untuk membereskannya? Jika Anda tahu Tuhan peduli pada Anda, lalu apa tanggapan Anda? Kami sungguh bangga dan bersyukur ada dalam naungan-Mu Tuhan. Meski banyak berita dunia yang menegangkan, tapi kami mau terus percaya. Engkau Allah yang peduli dan mau memulihkan kesehatan mental kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan peduli dan mau memulihkan kesehatan mental Anda.